Loncar ke TKP, siap, 86 Mataram, 93, 92 Masih ada rendah, Dek 86, Pak, jadi kami masih 18 menuju lapangan lalu termdiga jadi sementara masih di sementara jalan Udayana jadi pada malam minggu ini kami dari Satuan Lalu Lintas Pores Mataram melaksanakan patroli di jalan Udayana, kota Mataram pakai helmnya deh jadi sekarang kita sedang menelusuri jalan Udayana sampai di sana emang jalan Udayana ini sering diperuntukkan masyarakat kota Mataram sebagai tempat nongkol, tempat anak muda negatifnya itu mereka gunakan untuk jalur balap liar kalau sudah 12 ke atas karena sepi dan lintasannya lurus, panjang jadi enak berlebihan kami mohon kepada para pengendara roda 2 agar gunakan help SNI baik pengendaranya maupun penumpangnya lebih kebahaya sih pada malam itu kita menemukan sebuah kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau sudah dimodifikasi selamat malam ditujukan kepada kendaraan yang di depan kami bisa ke pinggir menepi kami mohon kami ulangi kembali kendaraan di depan kami agar menepi jadi kendaraan tersebut dibuat lebih rendah atau tidak sesuai dengan standarnya Pak namun pada saat kita ingin menghentikan kendaraan tersebut malah kendaraan tersebut justru tancap gas dan ngebut menjauhi kang kita sulit untuk mengejar kendaraan tersebut dan sampai-sampai lolos kendaraan tersebut akhirnya masuk ke ganggang di sebelah kiri jalan kami kemudian kita berniat untuk menyambangi salah satu area pengungsian di kota Mataram yaitu di Masjid Islamic Center selamat malam sekarang kita berada di Jalan Langkum tepatnya di lapangan Islamic Center dan kita sudah berada di area pengungsian di area pengungsian ini berdirilah puluhan tenda dan peratusan kepala keluarga yang tinggal di sini mana adik-adik anak-anak oh sudah tidur tidak tidur tidak tidur ibu sudah jam segini nanti dulu kita tunggu nanti siapa tahu kan yang penting kita berdoa yakin dan percaya bahwa kita bersama kita sambil menyambangi area pengungsian tersebut kita juga mendekatkan diri kepada masyarakat para pengungsian pengungsi tetap memilih untuk tinggal di area pengungsian karena rasa trauma yang masih mereka miliki dan rasa takut mereka pada saat tinggal di rumah mereka dan terjadilah gempa ataupun rumah mereka menjadi roboh. Kita dari kepolisian dan seluruh Indonesia di sini pasti akan mendoakan terutama masyarakat Lombok supaya tetap semangat lagi dalam menghadapi ujian ini. Dampak yang dialami oleh masyarakat akibat gempa bumi ini sangatlah besar ya, terutama di wilayah Pulau Lombok. Namun jauh lebih besar dampak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Lombok Utara. Ya, Pak Dik, kita di sini cuma dapatannya yang paling penting kan yang di Lombok Utara. Yang di Lombok Utara yang lebih parah. Kita tidak sih kita mau, yang gitu-gitu yang penting yang di Lombok Utara, Lombok Timur. Itulah ya, Bu, ya. Kita di sini pun juga sebenarnya kesulitan, tapi kita masih yang lebih parah dari kita. Tidak menampik bahwa masyarakat Kota Mataram juga merasakan dampak gempa, namun salutnya mereka justru mendahulukan saudara-saudara mereka yang berada di Lombok Utara untuk menerima bantuan terlebih dahulu. Sebenarnya mereka masih takut untuk pulang lagi, jadi mereka masih bertahan di sini dulu sampai keadaan benar-benar sudah pulih. Karena kemarin masih sempat kita rasakan gempa pada pagi hari, dan ternyata pusatnya tidak jauh dari Kota Mataram. Ini Islamic Center, ya, centernya Kota Mataram. Sebenarnya kita bisa lihat, pilar-pilar di Masjid Islamic Center ini sudah mulai letak-letak, ya, hampir rogoh. Ini akibat gempa yang pada saat tanggal 5, 7,0 karakter. Masjid ini punya lima pilar. Satu pilar utama, empat pilar penunjangnya. Yang pilar utamanya sih cuma letak-letak, ya. Empat pilarnya ini yang parah, Mas. Tidak menutup kemungkinan para pengungsi juga tinggal di trotoar. Dan tidak hanya di luar saja, namun kita sampai masuk ke dalam-dalam pengungsian maupun pengukiman untuk memastikan bahwa keadaan masyarakat baik-baik saja. Walaupun sudah larut malam, namun masih banyak anak-anak yang belum tidur. Duduk, mbak. Oh, gede. Maaf ya, enggak dipuka, ini nyamuk soalnya. Oh, enggak, enggak apa-apa juga. Enggak apa bulan, bu? Sepuluh. Bagaimana keadaan rumah di sana, Pak? Iya, rata-rata semua. Makanya enggak ada yang berani tidur di dalam. Takut susulan ini nanti. Hari tidur, enggak pakai atap di sini. Pas malam pertama itu, kan. Dari yang tanggal lima? Iya, enggak pakai atap dulu. Berarti dari tanggal lima sampai malam ini? Iya. Masih. Kita berusaha memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harapkan situasi selalu kondusif. Halo, siapa? Da'afira. 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 Ya, masih ngalasin. Sabar aja, semua akan berlalu, Geh. Kita semua merasakan kok bareng-bareng ya. Tenang aja, bersama kita kuat. Alhamdulillah, kita bisa lihat sendiri keadaan masyarakat di kota Mataram jauh lebih baik progresnya dibandingkan sebelumnya. Dan untuk trauma yang mereka rasakan, sudah berangsur-angsur hilang. Walaupun rasa trauma itu pasti akan selalu ada di dalam diri mereka. Tidak ada di dalam diri mereka. Nenek ini sudah mengasuh cucunya karena ibunya sedang bekerja. Rizky Aldi jaya. Rizky Aldi terbiasa dari lahir selalu mendengarkan lantunan orang Anji ya. Jadi dengan begitu Rizky tenang kalau ditinggal sama ibunya. Dan kami selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar bencana alam gempa bumi ini tidak terjadi lagi. Lombok bisa pulih kembali dan kita bisa melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Lombok bisa pulih kembali dan kita bisa pulih kembali dan kita bisa pulih kembali. Terima kasih telah menonton!